Baik, kita akan coba beralih ke Bang Budi Mulyana, SIP, MSI. Assalamu'alaikum Bang Budi Mulyana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat Bang? Alhamdulillah. Saya kira ada perkembangan-perkembangan menarik sekarang yang sepertinya membawa euforia terhadap masa depan Palestina ini. Terutama terjadinya gencatan senjata oleh Hamas. Dan saya kira pendirian-pendirian berbagai para pemimpin negara, pendirian berbagai negara yang dihidratasikan oleh para pemimpin negara, itu nampaknya belum betul menunjukkan satu evot political pressure terhadap keberadaan Palestina. Dan saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Daniel Amprosid patut digarisbawahi, bahwa Palestina ini sebetulnya merefraksikan kondisi negeri-negeri muslim tentang seberapa sebetulnya kemerdekaan yang terrealisasi, terutama terkait dengan penjajahan. Seperti apa konstelasi yang terjadi di Palestina sekarang ini terutama terkait dengan keberadaan Israel, dengan agenda penjajahan dan penjajahnya baik dari sisi historis, empiris, kemungkinan-kemungkinan ke depan dengan kondisi yang seperti sekarang. Bisakah memang kans untuk merdeka Palestina itu bisa terjadi dengan kondisi konstelasi politik internasional yang sekarang ini ada? Bagaimana amatan Anda, Bang Puti Mulyana? Baik, terima kasih. Selamat. Jadi memang kalau bicara tentang Palestina-Israel ini, ini menjadi bukti bahwa kondisi di Palestina-Israel ini tidak terlepas dari apa yang kemudian diskenariokan dalam skala global atau mungkin dalam bahasa lain, inilah buah dari konspirasi internasional. Dan kita harus menyadari bahwa berbagai peristiwa di dunia internasional ini tidak berdiri sendiri. Dia bisa menjadi sebuah rancang bangun dari aktor-aktor internasional yang mereka punya agenda untuk menguasai tatanan dunia ini secara global. Tadi Mas Fajar sudah sedikit singgung ya, bagaimana secara historis kemunculan negara Zionis Israel. Itu kan tidak tiba-tiba gitu ya. Mulai dari munculnya gerakan Zionisme yang digagas oleh Theodore Herrozel, dia memimpikan sebuah negara Yahudi gitu ya, sebagai sebuah tempat bagi bangsa Yahudi yang terdiaspora. Kemudian tadi sempat disinggung, ada perjanjian saya kesepikat, yang sebenarnya ini perjanjian rahasia, tiga negara, Perancis, Inggris, Rusia ya, dulu masih kerajaan, kemudian karena terjadi revolusi bosovik, terjadi perubahan situasi di Rusia menjadi komunis, maka Rusia kemudian tidak terlibat lagi, bahkan mereka lah yang membocorkan perjanjian rahasia ini. Bagaimana kemudian Inggris dan Perancis ini, mereka melakukan konspirasi agar pasca Perang Dunia ke-Satu yang mereka picu, mereka tidak saling berebut dari pampasan perang mereka terhadap tanahnya umat Islam, tanahnya Turki Usmani gitu. Makanya dibuatlah perjanjian saya kesepikat ini. Terlebih, dengan tegas, Inggris juga sudah menjanjikan tanah buat bangsa Yahudi dengan deklarasi Bolvornya ya. Deklarasi itu kan statement sepihak dari Inggris gitu. Padahal saat itu tanah Palestina masih belum dikuasai, tapi mereka sudah optimis bisa mereka dapatkan. Dan itulah yang mereka rancang. Dengan terjadinya Perang Dunia Pertama, kemudian kalah perangnya Turki Usmani bersama Jerman, akhirnya kemudian wilayah Turki Usmani di kawasan timur tengah ini dibagi-bagi oleh pemenang perang Inggris dan Perancis itu yang kemudian mereka rumuskan dalam saya kesepikat gitu. Artinya inilah sebuah konspirasi yang nyata. Dan dari situlah kemudian malapetaka Palestina itu bermula gitu ya. Terjadilah Inggris melakukan proses migrasi besar-besaran bangsa Yahudi, sehingga populasi terus bertambah. Maka ketika kemudian mandat Palestina itu diserahkan ke Inggris, menjadi semakin leluasa untuk merancang berdirinya negara bagi bangsa Yahudi yang mereka kemudian deklarisikan tahun 1948, beberapa hari lalu, hari proklamasi mereka 14 Mei 1948. Dan dunia internasional mengamini gitu ya. Walaupun terjadi Perang Dunia Kedua, terjadi perubahan situasi hegemonik secara internasional, Amerika menjadi negari adidaya, tetapi apa yang dirancang oleh Inggris di bumi Palestina itu dilanjutkan gitu. Makanya dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 1947, sebagai sebuah penyerahan terhadap realitas gitu ya. Akhirnya kemudian dibuatlah semacam resolusi untuk membagi dua saja wilayah Palestina, negara untuk Yahudi dan negara untuk Israel. Dan mereka sudah bikin rancangan petanya gitu. Tetapi ya tadi dengan sepihak, karena memang cita-cita ideologisnya bangsa Yahudi yang menginginkan negara Israel raya yang mereka cita-citakan, meliputi semua wilayah bumi Palestina. Dan itu yang menjadi pemicu Perang Arab Israel pada saat itu. Walaupun kita tahu bahwa ternyata Perang Arab Israel pun itu tidak merupakan perang yang nyata, justru itu menjadi alat legitimasi untuk menguatkan eksistensi Israel. Karena dengan begitu justru Israel menunjukkan kekuatan militernya, menunjukkan kemampuan untuk menguasai wilayahnya, sehingga seolah-olah menjadi apsahlah mereka menguasai bumi Palestina as a state, sebagai sebuah negara gitu. Dan itu kemudian dikuatkan pada Perang tahun 1967, sehingga ya kita bisa saksikan bagaimana kemudian negara Israel itu eksis, kemudian didukung oleh dunia internasional, bahkan Israel menjadi anggota PBB tahun 1949, dan terjadilah berbagai derita demi derita bagi bangsa Palestina yang akhirnya kemudian mereka ada yang terusir menjadi pengungsi, dan juga ada yang tetap bertahan melakukan perlawanan-perlawanan. Apa yang terjadi di 10 hari terakhir ya, di akhir Ramadan sampai tadi dini hari, ini hanya satu dari sekian fragment yang menunjukkan bagaimana situasi di Palestina ini ini harusnya menjadi reminding ya buat kita semua gitu, bahwa itulah yang akan dilakukan Israel. Pertama dia menguatkan eksistensinya, yang kedua adalah bagaimana mereka menghilangkan apa yang disebut dengan Palestina gitu. Dan itu akan terus berlangsung, kalau tadi Mas Selamat tanya bagaimana ke depannya, itu akan terus terjadi. Israel akan selalu ingin bahwa wilayah itu adalah wilayah dia, tapi di sisi lain, bangsa Palestina merasa ini adalah wilayah mereka yang dirampas oleh bangsa Israel, dan kemudian mereka akan terus melakukan perlawanan sampai kemudian Israel itu bisa mereka usir. Cuman kan problemnya dalam situasi internasional ya, dalam perspektif realis bahwa, kalau penjajahan pada masa kolonialisme, itu kan ada negara asal. Indonesia dijajah Belanda, kita usir Belanda balik lagi ke negaranya kan begitu. Kemudian negara lain juga sama kan, ketika dijajah. Nah masalahnya kita mau mengusir bangsa Yahudi kemana, apakah mereka terjadi, menjadi diaspora lagi kan, tentu ini tidak diterima dalam konteks realisme sejarah ya, bahwa ya faktanya bangsa-bangsa Yahudi sudah menguasai gitu, di situ, sehingga tidak bisa diusir kemana-mana, seolah-olah begitu gitu ya. Cuman kita tahu bahwa pendirian negara Israel ini adalah sebagai buah dari konspirasi internasional. Dan kita tahu dalam sejarah dunia bahwa memang selalu ada terjadi perubahan situasi global, dan ketika perubahan itu terjadi, pasti ini adalah hasil dari perubahan yang sifatnya skalanya global juga gitu. Munculnya negara-negara di Asia Tengah misalkan, Uzbekistan, Kajistan, macam-macam, itu kan lahir setelah terjadi perubahan situasi, runtuhnya Uni Soviet. Sama halnya juga munculnya negara-negara di dunia ketiga, pasca kolonialisme barat gitu ya, itu kan terjadi setelah perang dunia ke-2, seperti itu ya. Akhirnya Amerika melakukan strategi untuk memaksa negara-negara kolonia lama, Inggris, Prancis, memerdekakan negara-negara kolonialnya gitu. Ini juga sama, hadirnya Israel adalah buah dari sebuah perubahan situasi internasional. Maka saya sependapat dengan apa yang tadi diungkapkan oleh Mas Fajar ya, bahwa memang selama tidak ada perubahan konstelasi internasional, maka situasi Israel-Palestina ini akan seperti ini gitu. Mungkin nanti ada belikes baru lagi, pemicu baru lagi. Kalau yang terakhir kan dipicu oleh bagaimana penguasaan lahan ya, di sebuah wilayah di tepi barat. Kemudian bagaimana umat Islam diganggu ketika sedang ibadah di akhir-akhir bulan Ramadan, ketika Israel melakukan pembatasan yang ketat untuk masuk ke Masjidil Haqso. Akhirnya kemudian terjadilah serangan balasan, walaupun balasannya kan dari Gaza, bukan dari kemudian tepi barat, kan begitu. Artinya itu akan selalu berulang, mungkin ya kita juga tidak berharap ya, karena itu pasti akan menimbulkan korban, dan itu adalah masyarakat sipil yang kena. Ada belikes-belikes lain yang kemudian bisa muncul, gitu. Selama memang situasi internasionalnya tidak berubah. Makanya kita juga melihat bahwa suara internasional masih tetap tidak berubah, bahwa mereka menawarkan solusi dua negara, kan gitu. Two-state solution, baik dari Indonesia ataupun dari negara-negara yang lainnya, gitu. Termasuk juga Amerika berbagai presiden berganti, ya. Mulai dari dulu Clinton dia membuat semacam roadmap, kemudian bahkan, apa namanya, Trump dia lebih pro kepada Israel dengan menunjukkan pengakuan Amerika terhadap ibu kota Yerusalem, itu adalah ibu kotanya Israel, dan seterusnya. Itu arahnya sama, gitu. Bahwa mereka merancang dua negara berdampingan, Palestina dan Israel. Yang sebenarnya kalau dalam kacamata historis, itu suatu hal yang tidak bisa diterima oleh kedua belah pihak, baik Israel ataupun tentu Palestina, gitu. Israel menginginkan Israel raya, Palestina menginginkan ini bumi mereka. Yang secara harusnya, mereka lah yang menguasai. Boleh orang Yahudi misalkan hadir di sana, tapi siapa yang mengatur negara itu, ya, Palestina, semestinya kan begitu. Sampai kapan? Ya, pastinya dia akan berubah kalau situasi internasional yang berubah. Tentu yang berubah ketika punya sikap terhadap Israel, gitu. Kalau dulu misalkan umat Islam punya kekuatan global yang disebut sebagai khilafah Islam pada masa Turki Wismani, maka kekuatan itulah yang betul-betul menunjukkan pro terhadap Palestinanya, kan. Sultan Abdul Hamid bagaimanapun dia dirayu dan diiming-imingi dengan berbagai apa, semacam emas, ya, untuk mengganti utang Turki Wismani dan seterusnya, dia tetap tidak bergeming karena itu adalah tanah umat Islam berdasarkan keyakinan akidahnya, kan. Begitu. Nah, itulah yang kemudian harus dimiliki. Artinya, dalam perspektif saya, selama situasi internasional tidak ada perubahan, ya, coba kita tanya siapa yang betul-betul membela Palestina untuk mengembalikan hak-hak mereka kan tidak ada. Kita tidak bisa berharap kepada Amerika Serikat, Inggris, Perancis, gitu ya, yang mereka menjadi anggota tetap PBB yang kemudian Dewan Keamanan tetap PBB yang memang sangat pro-Israel. Cina dan Rusia pun sebagai rival ketiga negara itu di Dewan Keamanan tetap PBB itu tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap Palestina, gitu. Dengan berusaha untuk meniadakan Israel, kan tidak sampai ke arah sana, gitu. Mereka pun pasti berujungnya ke two-state solution yang kemudian tidak bisa diterima oleh kedua belah pihak, gitu. Makanya kalau saya lihat, sekarang yang dilakukan itu adalah bagaimana menghilangkan keinginan umat Islam baik Palestina ataupun secara internasional di dunia Islam agar umat Islam ini bisa menerima eksistensi Israel. Ini yang kemudian saya melihatnya diarahkan ke sana. Kita bisa lihat bagaimana kemudian beberapa negara kecil di Timur Tengah pada masa pemerintahan Donald Trump itu kemudian mulai melakukan normalisasi hubungan. Artinya kan secara eksistensi Israel itu mulai diterima lah. Awalnya dulu hanya Turki kemudian Mesir Jordan kan hanya tiga negara. Kemudian bertambah ada Bahrain ada Uni Emirat Arab gitu ya ada Sudan gitu. Setidaknya sudah bertambah beberapa gitu. Lambat laun harapannya negara-negara muslim yang sekarang ada ini menerima eksistensi Israel. itu artinya kembali lagi umat Islam itu harus mengalah. Lupakan sejarah Palestina masa lalu. Lupakan bahwa itu pernah dimiliki oleh umat Islam. Faktanya itu adalah Israel. Normalisasilah hubungan. Terimalah mereka. Cuman kita tahu bahwa akar konflik Palestina Israel saya susah juga menyebutnya konflik karena sebenarnya ini penjajahan. Konflik itu mungkin faktualnya dia adalah sebuah konflik tapi ini adalah faktanya penjajahan. Itu ya tetap akarnya adalah Palestina ingin mengusir Israel Israel ingin menguasai Palestina. Itu tidak akan pernah ketemu sampai kapanpun. Kalau misalkan kita lihat secara historis artinya upaya-upaya untuk menerima kedua belah pihak ini tidak akan bisa mencapai sebuah titik temu kalau saya melihatnya begitu. Sampai kapan ya sampai nanti terjadi perubahan konstelasi internasional. Kapan itu? Memang perubahan konstelasi internasional itu mungkin bisa dirancang ya tapi tidak bisa selalu diprediksi dengan tepat gitu ya. Runtuhnya Uni Soviet kan ini membujarkan teori-teori di dalam kajian hubungan internasional gitu ya. Walaupun sebenarnya indikasi menjelang tahun 90-an itu sudah kelihatan apa namanya decline-nya Uni Soviet tapi tiba-tiba harus bubar dan melahirkan negara-negara baru di kawasan Asia Tengah ini di luar prediksi dalam kajian hubungan internasional. Sama juga ketika terjadinya Perang Dunia ke-2 ya atas inisiasi dari negara-negara fasis Jerman Itali dan Jepang gitu ya itu juga akan di luar prediksi walaupun memang indikasinya sudah ada ketika kekuatan-kekuatan fasis itu muncul dan indikasi ada perubahan konstelasi internasional saya pikir sudah sudah menggeliat ya terutama tadi yang disinggung bagaimana kekuatan umat Islam ini walaupun tidak berbasiskan negara ini adalah berbasiskan gerakan-gerakan internasional mulai-mulai menguat mudah-mudahan sampai menemukan sebuah momentum kekuatan ini bisa menjelma menjadi kekuatan adidaya yang bisa memang menyelesaikan salah satunya problematika umat Islam sudah seabad yaitu adalah Israel dan Palestina ini itu selamat iya kalau dilihatkan sebetulnya two-state solution itu kan seolah-olah seperti memberikan jalan tengah kan gitu sekalipun sebetulnya secara faktual kalau kita kemarin diskusikan dengan Bang Mardi Mardani Ali Sarah itu bahwa Amerika sangat punya kepentingan untuk mendorong berbagai negara-negara terutama yang ada di jazirah Arab itu agar memiliki hubungan diplomatik dengan Israel kalau memiliki hubungan diplomatik itu artinya kan dia memberikan secara otomatik memberikan pengakuan terhadap keberadaan Israel nah apa seperti apa anda melihatnya two-state solution kalau normalisasi sih gak bisa gak bisa dibicarakan itu artinya kan normalisasi mana yang normal ini kan bukan apple to apple yang satu di jajah yang satu penjajah kan hanya saja nomongklatur penjajah dan penjajah itu kan hanya dilontarkan oleh masyarakat sipil seperti kita ini Prof Daniel menyampaikan itu Bang Fajar Buniawan juga menyampaikan itu Bang Budi Mulyana menyampaikan itu tidak ada satu pun kalau kita melihat satu negara yang menyampaikan secara terbuka yang direpresentasikan oleh pemimpin negara sebagai sebuah penjajahan atau Israel itu adalah penjajah seperti apa anda melihatnya ini Bang Budi Mulyana ya makanya solusi dua negara itu adalah solusi yang bertentangan dengan realitas penjajahan gitu bagaimana bisa solusi dua negara itu diterima oleh akal ketika negara kita itu dijajah gitu banyak kan yang berusaha menganalogikan Indonesia dijajah oleh Belanda yaudah bagi dua Indonesia dan Belanda dengan penjajahnya apa bisa diterima oleh kita bangsa yang sedang dijajah kan tidak artinya ini adalah tadi saya singgung bahwa solusi dua negara itu solusi yang pragmatis yang memang sangat dianggap logis gitu ya dengan alasan tadi kalau mau mengusir mengusir bangsa Yahudi itu kemana gitu karena mereka adalah bangsa yang dulunya terdiaspora apakah mau dikembalikan ke masing-masing asalnya gitu ya ada yang dari Eropa Timur ada yang Eropa Barat gitu ya ada yang dulu sempat perginya ke Amerika Selatan karena memang sempat dijanjikan juga bahwa tanah apa namanya Amerika Selatan itu menjadi juga tanahnya bangsa Yahudi gitu ya di Argentina dan seterusnya atau ada juga yang mau ke Afrika ke Uganda gitu itu adalah apa namanya two-shade solution itu adalah seolah-olah menjadi solusi yang masuk akal gitu walaupun tadi kalau saya melihatnya sebenarnya solusi ini solusi yang justru solusi yang sangat sangat hayali yang solusi menghayal karena tidak bisa diterima oleh kedua bangsa Palestina yang mereka meyakini wilayahnya dijajah masa bisa mereka menerima berbagi tempat dengan penjajahnya kan gitu sedangkan bangsa Israel pun mereka punya cita-cita untuk menguasai kalau kita lihat kenapa sih yang tersisa itu adalah West Bank ya tepi barat dan jalur Gaza ini kan juga terkait dengan konspirasi yang terjadi pada saat perang di tahun 48 kan perang Arab Israel kebetulan saja ketika perang Arab Israel Mesir itu dia berhasil menguasai wilayah Gaza kemudian tepi barat itu dikuasai oleh tentara-tentara Jordan dan atas perlindungan Mesir dan Jordan kemudian wilayah tepi barat dan jalur Gaza ini bisa dikuasai oleh orang Palestine walaupun kita tahu belakangannya bahwa ternyata ini juga menjadi semacam dalam tanda kutip ya ya konspirasi juga bagaimana kemudian seolah-olah Mesir ini membela Palestine seolah-olah Jordan ini membela Palestine tapi faktanya mereka ini justru menjadi penguat legitimasi keberadaan Israel gitu ya di bumi Palestina jadi memberikan wilayahnya tetapi menguatkan eksistensinya gitu karena kan timbalannya adalah bagaimana Mesir dan Jordan ini hanya justru mereka menjadi negara-negara awal yang mengakui eksistensi Israel dua negara Arab yang punya hubungan diplomatik dengan Israel jadi kita bisa tahu sekarang gimana cara masuk wilayah Palestina ya melalui dua negara itu kalau kita atau mungkin siapapun kita mau ziarah nih ke masjid yang kita cintai masjidil Afso ya melalui dua negara itu Israel Mesir dan Jordan karena mereka yang punya hubungan diplomatik jadi di satu sisi seolah membela membela umat Islam di Palestine tapi di sisi lain mereka justru menjadi menjadi jembatan agar kemudian hubungan umat Islam dengan Israel ini ya lambat laun tadi ya walaupun tidak disetujui normal gitu ya seperti itu dan kita tahu dalam gencatan senjata terbaru pun yang menjadi mediator kan juga adalah Mesir kenapa jadi Mesir jadi mediatornya ya karena yang masih secara tegas melakukan perlawanan terhadap Israel adalah kelompok Hamas yang ada di jalur Gaza kan gitu yang itu memang sangat tegak hubungannya dengan 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 Mesir gitu kita bisa baca ke arah sana gitu sempat dipertanyakan kok bukan Raja Salman dari Saudi ya Raja Arab Saudi itu tidak punya tidak punya kepentingan apapun dengan 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 konflik Arab Israel kecuali dikaitkan dengan dulu ya tahun tahun 67 ketika memang Masjid Al-Saw dibakar dan kemudian itu memicu solidaris solitar sumat Islam di situ walaupun sebenarnya dulu yang menjadi pelopornya justru Raja Hassan dari Maroko bukan dari Arab Saudi juga tapi sebagai seolah-olah representasi dari umat Islam sedunia Arab Saudi ini mereka tentu tidak boleh ketinggalan dalam isu umat Islam saat ini tapi sekarang justru mereka menjadi pihak yang di belakang dari terjadinya proses normalisasi hubungan Arab Israel negara-negara kecil kita tahu di situ ada peran Arab Saudi yang menghubungkan dengan Amerika Serikat semacam itu hubungan Islam terjadinya terjadinya